. Virus flu unta diduga menyerang sejumlah pemain piala dunia di Qatar. Meski demikian, epidemiolog menyebut kecil kemungkinan jadi pandemi. Pelatih timnas Perancis, Didier Deschamps mewaspadai penyebaran virus yang membuat para pemain Perancis bertumbangan. Jelang laga final piala dunia 2022, Perancis lawan Argentina di Stadion Iconic Lusail, Minggu 18 Desember, tercatat tiga pemain Perancis tumbang dengan gejala demam dan lemas. Kingsley Coman menjadi pemain terbaru di squad Perancis yang sakit. Gejala sakitnya adalah demam dan lemas. Tak kuat menghadapi flu berat seperti itu, winger Bayern München ini pun terpaksa absen pada laga kontra Maroko pada babak semifinal. Didier Deschamps menyebut faktor cuaca yang panas, serta intensitas pertandingan yang tinggi membuat ketahanan tubuh para pemain menurun. Dan itu seperti membuka pintu bagi masuknya aneka virus flu unta. Penelitian yang diterbitkan jurnal, New Mitrobes and New Infections, menyebut ilmuwan telah mengidentifikasi flu unta sebagai risiko infeksi yang muncul dari MERS. Pertemuan masal menimbulkan ancaman potensi penyakit flu unta ini menular dengan cepat. Virut flu unta dianggap sebagai sepupu yang lebih mematikan dari COVID-19. Dalam laporannya bahwa flu unta telah menyerang puluhan orang di Qatar selama satu dekade terakhir. Virus ini disebut membunuh hingga sepertiga dari semua orang yang terinfeksi. Berdasarkan keterangan HU, flu unta menular ke manusia dari unta dromedaris yang terinfeksi. Flu unta telah diidentifikasi di beberapa negara di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.